Halo teman-teman, selamat datang di Alrasi TV pada segmen hairstyle pada segmen ini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang gaya rambut atau memberikan ya sedikit rekomendasi model rambut yang mungkin cocok buat teman-teman semua yang saat ini masih bingung ingin mencari gaya rambut yang sesuai nah buat teman-teman semua yang masih pada bingung mau cukur apa teman-teman bisa lihat video ini sampai habis ya karena di video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua tentang proses saya memotong rambut pelanggan mulai awal hingga akhir karena gak mungkin baru separuh saya tinggal gak mungkin ya kecuali kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin mati lampu atau ya hal-hal yang tidak diharapkan lah barangkali diantara teman-teman semua ada yang tipe rambutnya seperti pelanggan saya ini yaitu rambut yang bagian atas itu lurus lemes atau jatuh kalau panjang jadi pelanggan saya ini tipe rambutnya seperti itu dia lurus lemes jatuh kalau panjang gak tahu kalau pendek biasanya sih rambut-rambut seperti itu kalau pendek itu dia akan jigrak nah kebetulan ini rambutnya pas lagi panjang jadi kelihatan jatuh dan lemes kira-kira teman-teman tahu gak model apa yang bakal diminta oleh pelanggan saya ini kalau tahu nama modelnya komen di bawah ya teman-teman siapa tahu ada yang sudah bisa menebak gaya rambut apa yang diinginkan model seperti apa yang dimau mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab kalau tahu ya tolong berikan jawabannya di komentar ya teman-teman semua jadi ini adalah salah satu pelanggan setia saya teman-teman selama ini model rambut yang diminta tidak pernah berubah seingat saya jadi selalu itu-itu saja dan kemarin minta model rambut yang sama seperti yang dulu-dulu pertanyaannya kenapa begitu kira-kira teman-teman tahu gak apa alasannya satu kalau menurut saya mungkin memang sudah cocok dan kuas dengan gaya rambut yang sebelumnya terus kalau sudah begitu mau model rambut apa lagi jadi memang sudah sangat kuas dan sangat cocok sekali dengan gaya rambut yang sebelumnya yang kedua kalau ganti model takutnya gak sesuai ekspektasi atau gak cocok nah kekecewaan ini biasanya berlangsung tidak sebentar teman-teman berlangsung ya cukup lama biasanya sih sampai rambutnya tumbuh manjang kembali bisa ya kurang lebih dua minggu tiga minggu atau bahkan satu bulan itu terus kecewa jadi setiap kali melihat penampilan rambutnya terbayang-bayang dengan kekecewaan tapi itu semua hanya sebatas analisa saya saja ya teman-teman nah jadi kemarin itu pelanggan saya minta bagian samping dan belakang rapi agak tipis tapi tipisnya enggak tipis banget artinya enggak sampai terlihat botak atau ukuran nol habis sama sekali mintanya hanya dirapikan tipis tapi enggak tipis banget maka saya pun memulai memotong rambutnya dengan menggunakan sepatu clipper atau buat ukuran 1,5 teman-teman ukuran 1,5 ini tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis kemudian berlanjut dengan ukuran 1 nah setelah itu baru saya membuat outline dengan menggunakan clipper saja kemudian saya menggunakan ukuran 1 lagi yang lebih tipis teman-teman setelah itu baru saya menggunakan teknik clipper overcome yaitu menghaluskan gradasi dengan menggunakan sisir dan clipper kemudian tahap terakhir saya mempertegas outline dengan menggunakan silet atau razor ada pun untuk tahapan-tahapan prosesnya prosesnya detailnya teman-teman semua bisa fokus ya pada videonya selain daripada mendengarkan ocean-ocean saya yang enggak habis-habisnya ini nah satu lagi hampir lupa untuk rambut bagian atas kebetulan pelanggan saya ini belum mau dipotong jadi masih mau dipanjangin lagi kalau saya lihat sih enggak ada masalah ya masih oke banget dengan panjang rambut yang segitu masih ideal masih tampak bagus terlihat pantas nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara saya memotong rambut pelanggan yang tipe rambutnya lurus terus lemes atau jatuh kalau semakin panjang kira-kira seperti apa sih hasilnya nah buat yang masih penasaran tentunya teman-teman semua jangan skip videonya ya tonton sampai habis pokoknya dan berikan juga komentar teman-teman dengan hasil cukuran di video ini oh ya terakhir mungkin dari teman-teman ada yang belum subscribe channel ini please ya saya mohon banget kepada teman-teman semua untuk bantu subscribe like share and comment terima kasih sudah menonton bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati